Jadi kalau menurut SocialBlade saya dapat 5 dolar, kenyataannya saya dapat sebanyak berapa ya? Saya sendiri juga jarang ngecek, gimana dong? Hai, nama saya Trisa. Biar lebih akrab, bisa panggil aja Cici Risa. Selamat datang di channel saya yang banyak membahas tentang tips untuk YouTuber pemula. Biar lebih lengkap, kalian bisa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Saya ingin memperkenalkan sebuah situs yang bisa diandalkan dalam memantau perkembangan channel YouTube kita, yaitu SocialBlade. SocialBlade ini adalah sebuah situs yang memungkinkan kita untuk memantau statistik dan perkembangan sosial media seseorang ya. Ada YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Tapi di video ini yang akan saya bahas adalah YouTube. SocialBlade ini cocok untuk orang-orang yang ingin endorse atau paid promote ke sebuah channel ya. Jadi bisa dicek dulu sebelum diajak kerjasama. Misalnya si A, si B, si C, sehari dapat berapa subscribers? Perkembangan view-nya itu gimana? Apakah cocok kalau kita ajak kerjasama untuk mempromosikan produk kita, jasa kita, atau channel kita? Tapi yang sering dipertanyakan apakah data-data di SocialBlade ini valid? Yaudah, tanpa basa-basi busuk, yuk kita bahas. Kita ke socialblade.com. Kita coba kepoin channel saya ya. Tulis di bagian ini. Nah, muncul dua channel dengan nama yang sama. Pada beberapa orang, channelnya mungkin enggak ditemukan di SocialBlade. Kalau ini terjadi, kalian bisa kunjungi channel kalian dari situs desktop. Lalu copy link URL channel kalian. Kode unik di belakang ini ya. Baru di paste ke sini, atau paste. Atau kalau kalian sudah pernah membuat URL custom seperti yang pernah saya bahas di video yang ini. Kalian bisa paste URL custom di sini. Di sebelah nama channel saya ada page, atau lencana ya kalau bahasa Indonesia-nya. Lencana ini hanya lambang atau penghargaan dari SocialBlade. Ini saya dapat page of wisdom karena usia channel saya sudah melewati 5 tahun. Lebih tepatnya hampir 9 tahun ya. Nah, ini adalah ranking peringkat dari SocialBlade. Misalnya peringkat sesuai SocialBlade, saya ada di urutan keberapa. Peringkat kalau dilihat dari jumlah subscriber, saya ada di urutan keberapa. Peringkat dilihat dari view video. Peringkat dilihat dari negara. Dan peringkat dilihat dari kategori people. Total keseluruhan ini, saya dapat nilai C+. Ini hanya penilaian dari SocialBlade, gak ada hubungannya dengan, Jadi kalau dapet C+, channel saya tuh gak bisa dimonetisasi. No. Ini adalah ringkasan channel saya ya. Selama 30 hari terakhir, saya dapat berapa subscribers, berapa view, perkiraan pendapatan saya selama sebulan berapa, setahun berapa. SocialBlade ini gak bisa mendeteksi apakah channel kita itu sudah dimonetisasi. Dia hanya memberikan informasi, Ini dengan data sekian, channel kamu dihargain sekian. Jadi mau channel kita itu ditolak monetisasi, AdSense kita bermasalah, SocialBlade itu bakal tetap memperlihatkan perkiraan pendapatan kita. Selain itu, di bagian user videos, ini juga bisa terlihat 50 video kita diurutkan berdasarkan yang terbaru. Paling banyak view, berdasarkan rating, atau video yang paling relevan. Semua data-datanya lengkap ya. Bisa dilihat kapan video dipublikasi, Judul videonya, Jumlah view, Rating, Rating ini maksudnya persentase like dan dislike dari video ya. Komennya berapa. Dan ini buat kepoin channel orang nih, perkiraan pendapatan dari satu video itu berapa. SocialBlade juga bisa memprediksi sesuai dengan perkembangan channel kita sekarang. Menunya ada di sini. Contohnya 2 bulan ke depan, saya bakal dapat subscriber sekian, view sekian. 6 bulan ke depan, saya bakal dapat subscriber sekian, view sekian. Atau kalau ingin fokus ke subscribers, bisa klik di bagian ini. Dari sini, SocialBlade memprediksi saya bakal mencapai 5.000 subscribers di bulan November nanti. Dan 10.000 subscribers tahun depan di bulan April. Atau kalau ingin fokus ke view, bisa klik di bagian ini. Dari sini, SocialBlade memprediksi kapan channel saya dapat 20.000 view, 30.000 view, 100.000 view, dan seterusnya. Sesuai yang saya pantau selama ini, prediksi dari SocialBlade ini bisa dibilang 90% akurat. Ya, palingan cuma beda 1-2 hari dari prediksi. Kita harus tahu juga ya, ada perbedaan zona waktu. Dengan catatan, perkembangan channelnya itu seperti sekarang ini. Jadi, kalau misalnya suatu hari itu ada video saya yang viral, prediksi ini sudah pasti meleset dan SocialBlade juga bakal terus mengupdate prediksinya. Jadi, bisa dibilang prediksi SocialBlade ini berubah setiap hari. Ingat ya, prediksi ini sesuai dengan perkembangan channel saat ini. Titik. Kalau tadi saya bahas prediksi, sekarang gimana dengan data-data yang ada di SocialBlade ini? Kalau dari SocialBlade mengatakan, data-data ini nggak bisa sepenuhnya menggantikan analitik di YouTube ya. Nah, ini saya akan membandingkan penambahan subscribers per hari versi SocialBlade dan realita. Sekarang kita coba bandingkan dengan channel saya yang lain ya, channel Anjurisa. Untuk channel yang 100 ribu subscribers, penambahan subscribers per hari itu udah nggak kelihatan angka satuannya udah per seribu ya. Bukan berarti hari ini nggak nambah subscribers, ini juga nggak nambah subscribers, tiba-tiba sehari nambah seribu. Kalau dari SocialBlade, penambahan subscriber saya sekitar 300 per hari. Kenyataannya ya beti lah ya, beda tipis. Kemudian kalau untuk view di channel ini juga beda sedikit ya. Kan SocialBlade juga udah bilang kalau data-data yang paling update itu bersifat pribadi dan hanya bisa diketahui oleh pemilik channel. Sekarang kita coba bandingkan lagi dengan channel Anjurisa. Pendapatan view dari data SocialBlade dan realita. Dan ada kalanya beberapa tanggal itu nggak muncul datanya, jadi langsung digabung ya, seperti tanggal 29, tanggal 5. Terkadang saat kita kepoin channel lain, ada kalanya jumlah view ini menunjukkan angka merah atau minus. Artinya di hari tersebut ada video yang di-set ke private, unlisted, atau bahkan dihapus. Karena data yang dibaca oleh SocialBlade ini hanya data publik. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang menarik nih, apakah perkiraan pendapatan di SocialBlade ini akurat? Sebenarnya saya kurang enak sih ya untuk bahas pendapatan ini. Serba salah, kalau dikit dibilang, Cici bikin youtuber pemula down. Kalau banyak dibilang, Cici sok pamer ih. Ini murni hanya untuk berbagi informasi. Buat kalian yang pengen nyinyirin, saya sarankan untuk close video ini sekarang. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah perkiraan pendapatan dari SocialBlade ini sesuai dengan realita? Pertama kita harus tahu dulu perkiraan pendapatan itu ngitungnya gimana. CPM terendah adalah 0,25 dolar. CPM tertinggi adalah 4 dolar. Di video yang ini saya sudah pernah bahas CPM atau cost per mile, atau bahasa Indonesia ini adalah BPS atau biaya per seribu. Artinya apabila iklan yang ada di channel kita itu ditonton seribu kali, kita akan mendapatkan sesuai dengan nilai CPM. Contohnya dengan CPM 0,25 dolar, apabila video saya itu ditonton 3 ribu kali, dan ternyata iklan yang muncul itu hanya seribu kali. Berarti saya akan mendapatkan CPM sesuai dengan nilai tadi, yaitu 0,25 dolar. Nah, sampai sini sudah paham belum? Kalau belum, putar ulang sedikit. Ini cara Social Blade menghitung perkiraan pendapatan kita ya. Untuk nilai terendah, jumlah view dibagi seribu kali 0,25. Angkanya akan dibulatin, dan nilai tertinggi jumlah view dibagi seribu kali empat. Angkanya akan dibulatin. Sesuaikan angkanya. Kita coba lagi yang lain ya. Jumlah view dibagi seribu kali 0,25. Sesuaikan angkanya. Dan nilai tertinggi, jumlah view dibagi seribu kali empat. Dan angkanya akan dibulatin. Jadi kasarannya Social Blade itu menganggap satu view video sama dengan satu view iklan. Padahal kenyataannya menyedihkan. Dengan view sebanyak ini, iklan yang muncul hanya segini. Sepertinya karena hal inilah kenapa Social Blade mengambil nilai CPM terendah ada di angka yang memprihatinkan, yaitu 0,25 dolar. Nah, sampai sini udah tau kan gimana Social Blade menghitung perkiraan pendapatan kita. Yuk kita coba cek realitanya. Ini adalah data dari channel yang lain ya, yang nggak mau saya publikasikan. Dan ini bukan channel target luar negeri. Jadi BPS-nya itu BPS Indonesia. Supaya nggak terlalu PHP, saya hanya akan melirik angka terendahnya ya. Di sini tertulis tanggal 3 saya dapat 0,08 dolar. Tapi kenyataannya saya dapat 0,05 dolar. Beti ya, beda tipis. Kemudian untuk tanggal-tanggal berikutnya juga beda sedikit, nggak terlalu signifikan. Ini channel yang BPS Indonesia ya. Selanjutnya saya akan memberi sedikit bocoran dari channel yang BPS-nya luar negeri. Saya akan ambil data dari yang harinya nggak bolong ya. Misalnya ini tanggal 29 nggak ada. Jadi saya ambil data tanggal 2. Di Social Blade ditulis kalau penghasilan saya di tanggal 2 adalah 7 dolar. Tapi kenyataannya adalah 19,25 dolar. Hampir 3 kali lipat ya. Sebenarnya data Social Blade ini juga benar sih. Karena kan masih direntang 7 sampai 113 ya. Kemudian di tanggal 3, Social Blade mencatat penghasilan saya adalah 5 dolar. Tapi kenyataannya saya dapat 20,5 dolar. Dan ini 4 kali lipat. Dan sekali lagi, angka ini masih berada di rentang 5 sampai 83 dolar. Jadi kalau ditanya, data Social Blade itu akurat nggak sih? Saya akan menjawab, akurat banget. Untuk channel yang penontonnya kebanyakan dari Indonesia, karena saya hanya bisa memberikan data dari satu channel, kesimpulan saya sih pendapatan kita mendekati angka terendah dari perkiraan Social Blade. Begitupun juga dengan channel target luar negeri. Karena saya hanya bisa memperlihatkan data dari satu channel, kesimpulan saya sih pendapatan kita akan sedikit di atas angka terendah dari perkiraan Social Blade. Kalau dari teman-teman ada yang sama atau beda jauh, komen di bawah ya. Saya pengen tahu berapa banyak sih perbedaannya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Siap! Jadi bisa dibilang prediksi dari Social Blade ini?